Oke friend, hari ini gue di markasnya Papai LBF ya Ini di rumahnya Bos Papai Luar biasa disini ya Rumahnya sangat idaman sekali nih ya Luar biasa kalau orang arsitek yang mau begini nih Disini ada Neng Goto, Ilyas, ya juga dengan Bos Papai penyatuan rumah Bos, izin Mau saya unboxing ini rumah nih ya Mau saya berjah pokoknya ini Oke friend, ini kita langsung disambut untuk Trophy ya, ini disini Trophy-trophy yang dipajang sama Bos Papai luar biasa disini Berbagai event Nah coba ini disini ada Kopter Consulate Sagittarius Di kelas baby Emang special baby ini ya Bos Papai ini Nah disini juga ada acara Kopter Consulate juga Kecatuan sebebas komedior nih ya Disini ada Piala Budi Luhur kemarin yang baru saja jelis lembarakan Budi Luhur, Piala Rektor keempat Piala Raja Nah disini ada Piala Pahlawan Ini kemarin yang baru saja nih ya Di Gara Budi Luhur, luar biasa Luar biasa, luar satu kejap kali Ini yang Piala Cari Perambanan juga Tentunya yang dipakai disini nih Di Internasional semua nih Stimewa Oke, kita terobos-terobos aja Nah Ini masuk dari ruang tamunya Bos Q Nah ini Trophy lagi nih Nah ini tadi yang baru juara 242 nih Trophy Bantengnya di kelas LB 7 Luar biasa Disini juga ada poleksi-poleksi Berbagai trophy juga Berbagai gelaran Bos Papai nih disini Istimewa ya Mantap, mantap bro Gila Udah kita masuk-masuk aja nih dah Ini ruang matah dan dapurnya nih Nah disini Ada ternakan nyasa ya Ternakan nyasa Biar biasa Biarkan nyaman kualitas Ternakan nyaman kualitas Gakau pasang nih Gak tau Nah nanti aku review langsung sama orangnya dah Nah disini juga tadi Ada juga ya Tuh Mantap gak tuh Estimewa Mantap, mantap, mantap Ternakan semua Luar biasa Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa Kali ini gue bareng Bos Papainya langsung nih ya Tadi udah sempet izin ngoprek-ngoprek dulu bos ya Ngoprek ke belakang-belakang itu yang ternakan nyasa Bos, ini kan kemarin Abis juara di Borobudur ya Juara berapa aja bos? 1 1 1 2 2 4 6 6 Berarti satunya 3 kali tuh? Iya, satunya 3 kali Alhamdulillah Bos, itu kesana itu bawa berapa burung bos? Bawa 8 burung 8 burung? 8 burung, baby Baby semua yang naikin juga bos ya? Iya, baby semua, betul Nah ini kan bos Papai Mungkin teman-teman di Facebook juga udah kenal semua lah ya Untuk burungnya kan sering juara Baik di regional ataupun nasional Itu Nih kemarin ngomongin yang di Borobudur lah ya Itu beli tiketnya habis berapa bos? Beli tiketnya itu hampir 3 juta 3 juta? 3 juta rupiah Karena satu kelasnya itu kan Tiket 100 aja Ada 5 kelas 5 kelas itu saya naikin 2 burung 2 burung Jadi 4 Satu kelasnya itu 4 tiket Kali 5 Belum yang 80 ribu Ya tinggal dikalikan aja Belum yang 50 Sama juara Ini kita ngomongin hitung-hitungan dulu nih bos Ketutup gak bos? Tiket sama juaranya? Alhamdulillah ketutup Ketutup ya? Ketutup lebih Siap 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 Lebih Nah ini bos Kalau Bos Papai kan sering juara Di penipan nasional Berarti beli tiketnya itu Emang jor-joran kayak begitu Atau Wah ini Belinya sekian dulu dah Kita memang sebelum Acara mulai Kita udah prepare duluan Berapa Ngeliat tiketnya Ada berapa kelas Itu yang utama Burung yang siap Berapa burung Kita harus tau juga Kondisi burung lagi on fire Atau tidak Kan gitu Ketika Kita Turun lapangan Kita yang utama itu Ngeliat burung kita On fire atau enggak Gitu Jadi Banyak yang kurang Mengerti disitu Karena Kalau kita beli tiket jor-joran Tapi burung gak mumpuni Atau lagi gak kondisi Itu ya Itu Kebanyakan bubur Jadi memang Sebelum tanding itu Memang saya prepare Itu burung itu Saya istirahatkan Dua hari lah Sebelum Main Ganteng Karena memang biar Performnya bagus lah Itu aja Tipsnya Dari saya Nah bos Untuk persiapan nih Itu Sebelum ada Event-event nasional Kayak gitu Biasanya persiapannya Emang amunisi ini Gak bakalan dikeluarin Dalam sekian bulan Atau gimana bos Untuk persiapannya itu Enggak Enggak gitu Jadi kalau Kalau untuk amunisi Saya itu Hampir tiap hari jalan Jadi memang Buat mapanin burung itu sendiri Nah Latberan Latberan Kita mainin Gimana sih Enaknya Gimana settingannya Karena memang Dari satu burung itu Ke burung yang lain Memang beda-beda Karakter Jadi Kita harus pahami Karakter itu burung Enaknya gimana Tangkringannya Seperti apa Posisinya dimana Kan gitu Harus tahu gitu Kalau gak tahu Kesitu Kita gak bakal Dapet maksimal Kerjanya dia Gitu Jadi memang Banyak persiapan lah Banyak Trik-trik yang harus kita Lakukan di lapangan Nantinya Gitu Ketika dapat lawan yang lebih Dewasa Atau lebih Napan lah Gitu Kita harus Paling tidak Mengindari Atau tangkringannya Dibuang Gitu Seperti itu Gitu aja Nah ini kan Burung yang ada disini Semuanya Hampir Nyasa semua nih bos Ada gak warna-warna Yang lainnya Buat di player Gitu bos Enggak Sementara ini Saya lagi pake nyasa Sebelumnya Saya pake black cheek Black cheek Kebeneran Stoknya lagi habis Karena diborong Orang Jakarta Utara Kemarin Ada 18 ekor Jadi saya sekarang ini Di Nyasa aja Nyasa Nanti mungkin Ya bulan-bulan depan Mungkin saya Main di black cheek Lagi Jadi memang Karakter black cheek Nyasa itu Hampir sama bos Jadi Dia punya karakter Gacor Durasi Kelebihannya Ini Kita bongkar disini Gak apa-apa bos ya Untuk settingan-settingannya Biar teman-teman Pemain balibu Kan bisa mengikuti Jejak Seorang papai LBF Juga gitu Dimulai dari Pemilihan Burung itu Dipilihnya Yang terah durasi Atau Udah lah Yang penting Masuk dulu nih Nanti juga ke sortis Sendiri Atau gimana Jadi gini ya Kalau menurut saya Kalau burung itu Mayoritas hampir sama Tergantung rawatan Jadi memang Ada yang burung itu Durasi Tapi jedanya kurang Ada yang burung Jedanya rapat Tapi durasinya kurang Nah Kita harus tahu Di kelas mana nih Kita turun Ketika kita main Ketika kita main Di kelas Baby pemula Kita harus Ngasih yang gacor Pukulan durasinya Maksimal biru Nah ketika Di burung Baby durasi Kita harus juga tahu Lawan kita Seberapa nih Gitu Mumpulin gak nih Burung kita Gitu Jadi Intinya ya On fire-nya itulah Harus tahu Gitu bos Kalau dari segi Pakan bos Apakah dalam Koloni itu Pakannya sama Atau berbeda-beda Gitu Setiap burungnya Sama Kalau saya Pakan sama Semua Jadi memang Saya biasakan Dari dia Umur 2 bulan Setengah itu Saya udah Genjok pakan kencang Jadi saya Kasih pakan kencang Dia mau Ngerentak dulu Atau apa dulu Saya harus Biasakan Karena nanti Ketika dia Ganti-ganti Pakan Biasanya Gak stabil Jalannya Kenapa saya Bisa Paling gak Performnya Adalah Di setiap Walaupun latberan Saya pasti Masuk lah Burung saya Gitu Karena itu Jadi Saya biasakan Pakan yang Serandarnya dia Jadi Pakan Dari mulai dia 2 bulan setengah itu Misalkan Merk A Terusin gitu bos Gak dirubah-rubah Gitu Jadi Kunciannya disitu Iya Betul Mandi Mandi pagi Terus Mandi malam juga Kadang-kadang Kalau habis main Kita harus mandi malam juga Gitu Kalau Nyasa kan Modalnya kan Sistemnya Kandang otak koloni Main jemur gak Sekali gitu Jemur gak terlalu Ini ya Cuman 10 menit Sampai 15 menit 10 menit Sampai 15 menit Cukup hangat tanggapin Cukup hangat tanggapin Gitu aja Nah ini Ada kan Pelayar mungkin Di dalam satu koloni Itu kan Ada yang jantan Ada yang betina Gitu Itu lebih enakan Mana tuh bos Kalau untuk Baby durasi Enakan betina Enakan betina Ya betina Memang kalau Untuk durasi betina Kalau untuk jantan Dia lebih gacor Itu aja sih Sama seperti Beda gak bos Penanganannya Kalau saya Saya samain aja Sama aja Sama aja Jadi dari pakan Rawatan harian mandi Terus jemurnya sebentar Sama aja Gitu Penyakitnya Baby Di kelas balibu itu kan Ngerobok atau masih kepo Betul Ngatasin itu gimana bos Kalau saya Untuk ngatasin Baby-baby baru Bahan Biasanya saya petel Itu saya pisah-pisah Sampai Satu dua jam Itu setiap pagi Nanti sore juga Saya begitu Dari jam 4 Atau sampai jam 5 Jam 6 Saya petel aja Sendiri Nanti dia akan Peponya Lambat laun Akan hilang Gitu Jadi ngelatihnya Kayak gitu bos ya Pertelin tiap hari gitu ya Jadi dipertel Nah ketika Udah enak Keliatannya dia Sudah gak ngejar-ngejar Atau jeruji Baru kita satuin lagi Untuk baby ya Nah ini Apa Buat perhatian juga nih Buat teman-teman Pemain balibu gitu kan Jadi kadang-kadang Banyak metelnya Malah pas lagi diganteng gitu kan Ketahunya Loh kok burung gue masih kepo Karena kurang latihan tadi bos ya Karena gini Karena gini Kalau untuk kepo Biasanya Bisa kekencangan pakan Bisa Kerendahan pakan Jadi kita harus bisa tahu On fire-nya burung itu Seperti apa Itu yang agak sulit Memahami karakter burung Jadi kalaupun itu mungkin Lama kali ya Kita jelasin Yang jelas itu aja Setara garis besarnya Amin itu bos ya Garis besarnya Jadi kita pahami karakter burung Saya juga dulu kayak gitu Dimana sih ini burung Dimana sih burung Akhirnya Oh kita udah tahu nih Oh burung yang on fire yang ini Oh burung yang enggak Lagi enggak Jadi player itu saya banyakin Kenapa ketika kita udah di event Kita udah siap Yang ini gak main Yang ini yang main Yang ini yang main Yang ini yang main Itu aja Itu aja Bos Event Yang paling berkesan Selama Apa Bos Papai Ikut lomba Baik di regional Ataupun nasional Yang paling berkesan dimana bos Jujur kemarin Saya paling berkesan kemarin Satu Yang turun itu juga burung-burung Dari daerah luar Yang Menurut saya bagus-bagus Istimewa-istimewa lah Apalagi Daerah Jawa kan Dari pakemannya juga beda Gitu ya kan Kalau disini itu ngepak Itu panjang Bisa dapat merah biru satu Kalau disana Kalau disana ya kuning satu Mau sepanjang apapun Iya sepanjang apapun Makanya disitu buat Ini saya gitu Apa Buat Kedepannya saya harus Seperti apa Apa Menurunkan burung kan Gitu Jadi oh Jadi pakemannya seperti ini Oh iya Untungnya Saya bawa Amunisi banyak Jadi Oh ini pantasnya disini Gitu Itu aja sih Kalau Menurut saya gitu Jadi Paling berkesan kemarin di Di Piala Borobudu Oke siap Di acaranya Aduki ya kemarin Iya Siap Berapa hari bos disana Tiga hari saya disana Hidup satu malam Besoknya saya langsung pulang Ke Jakarta Karena memang ada Acara juga Besoknya ada Ketemu sama Klien Ini bos Kalau disini kan Apa Jual juga Untuk Lopetnya ya Ini kalau disini nih Misalkan ada temen Atau Apa yang nonton di youtube ini Pengen gitu Itu bisa langsung ke Bos Apa ini ya Bisa Untuk harganya nih bos Itu Kalau disini dari mulai Berapa Sampai berapa bos Iya Kalau untuk Nyasa Sama Blackchick Sama Harganya Cuman mungkin Perbedaannya Antara Yang sudah saya latih Sama belum Itu Kalau yang belum saya latih Kisaran Satu juta Tapi kalau Untuk yang sudah Saya latih Bawa ke lapangan Satu dua kali Mungkin di angka Rp15.500 Gitu Tapi Rawatan semua Nanti saya kasih semua Dari pakan Apa Jadi saya Saya pantau lah Sampai dia Benar-benar kerja Itu ring paling rendahnya bos ya Iya Kalau yang sudah Juara nasional Berapa bos Itu sampai Satu Biasanya saya jual paket Kalau jual paket itu Saya tujuh ekor Bisa sampai Rp25.000.000 Sampai Rp25.000.000 Oh berarti Satu paket itu Satu kotakan itu Isi tujuh gitu bos ya Iya Tujuh itu Main semua Kerja semua Jadi Mau yang mana Di petel Itu udah On fire Insya Allah Yang kemarin Dari Jogja Udah Ada yang coba Inbok-inbok belum bos Solot Solot itu langsung Di Jakarta Utara Langsung Solot Besoknya langsung Aduh Joki langsung Ganter Tapi saya seneng Saya seneng Dalam artian Apa Bisa ngukir prestasi Di sana Itu pun Gak mudah ya Jadi memang Jadi memang butuh Pikiran yang penang Kita fokus Jadi gak Semudah yang kita bayangkan Untuk mencapai disitu Itu aja Tapi saya yakin juga nih bos Suatu saat Misalkan Papai LBF Bikin Kopdar Nasional Insya Allah Rame juga nih bos Insya Allah Nanti mungkin saya Saya arahnya ke sana Berintisnya ke sana Mungkin saya gandeng siapa Atau siapa Insya Allah Nanti saya buat Oke Ke depan Bos ini cukup nih Untuk ngobrol-ngobrolnya Saya terima kasih Sudah dibolehin Untuk Melihat-ngelihat Ternakan Melihat-ngelihat piala Bahkan bisa review langsung Sama bos papai Semoga nanti Yang melihat ini Mungkin pemain-pemain Balibu Bertanya-tanya Burung gue masih kepo Oh ternyata solusinya Seperti ini Gitu kan bos ya Terus apa Banyak juga teman-teman Yang Ada juga kan Sering melihat postingan Wah burung gue Beledos terus disini nih Gitu Karena Yang tadi-tadi tuh bos Si bos kan Kalau ngukur burung Oh ini Emang cocoknya disini Jadi dia gak bakalan Beledos nih Karena emang kapasitasnya segitu Kalau burung dikasih Burung durasi ya beledos Iya pasti Jadi teman-teman yang Oh ternyata burung gue Beledos Emang bukan kapasitasnya disitu Seharusnya di lost point Nah Cari lagi Burung yang memang Buat batas point Gitu pas ya Betul Begitu aja Jadi pahami karakter dia Ini sampai Sampai sejauh mana nih Penilaian di Deminya dia gitu Ya kan Misalkan Sampai pointnya Hanya seribu Kita kan bisa Naikin di point seribu Seribu dua ratus Jadi Banyak yang gak tau Kesitu gitu Jadi gak tau Si burung itu sendiri Jagoan dia sendiri Kucuannya Kalau saya kan Turun kemana nih Di kelas mana Oh ini burung yang ini Paling tidak dia Mendekati lah Betul Burung itu bisa on fire Boleh ya boleh Nanti Sekapan kapan Jadi gak satu player Dituburkin buat semua Wah enggak lah Enggak lah Enggak lah Enggak mungkin itu Karena kan burung juga Kekuatannya kan Terbatas Kan gitu Jarang lah yang kuat Siap-siap bosku Jadi ini Sebagian rahasia Rahasia-rahasia Om Papa ini Sudah mulai Dishare-share Nih ya Gak apa-apa Om ya Gak apa-apa Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk yang lain Saya juga Gak Merasa Saya hebat Atau saya jago Atau saya enggak Kita semuanya sama Jadi kita pemain Ngokbet Tahu Yang penting Satu Tahu Karakter burung kita Sendiri Itu aja Enggak ada yang hebat Enggak ada yang jago Oke Ini Emang kalau Ngobrol sama Pemain-pemain nasional Gitu ya Itu justru Kebanyakan merendah bos Kayak bos Papai Gitu Enggak suka Padahal Kalau dibilang Settingannya udah oke Terus apa Jam terbangnya udah oke Banyak mana-mana gitu bos Iya-iya Alhamdulillah Oke bos Terima kasih banyak Sama-sama Sampai selalu Sehat selalu bosku Amin Amin Oke ya Terima kasih buat semuanya Masih asik friend Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan juga Share Matur Sampai jumpa